Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan juga Kapolres Garut, AKBP Wir dan Tohadi Caksono mengatakan adanya KPP merupakan tindak laju dari pelaksanaan PPKM level 3 di Kabupaten Garut. Sebagaimana keputusan bahwa saat ini Kabupaten Garut sudah memasuki PPKM level 3 sehingga pihaknya mengubah kaitan dengan penyekatan yang awalnya ada di PPKM darurat dengan level 4, yaitu penyekatan jalan-jalan sudah dilakukan diubah menjadi rekaya selalu lintas dan kemudian penetapan kawasan patuh prokes. pihaknya telah membangun 8 pos pantau di Kecamatan Garut Kota termasuk di Kecamatan lainnya yang akan didirikan oleh Satgas COVID-19 di tingkat Kecamatan.